Nah, lepas dari itu kan sempat Kepala Kanwil Kesehatan itu mempertanyakan, protes, dia bilang, loh kok ini diambilin semua ya dari daerah semua pada datang ke Jombang, datang ke Puskesmas? Tidaknya itu kami dianggap tidak proporsional memberikan tugas dokter spesialis yang mempunyai kemampuan profesional yang sangat tinggi. Dianggap merendahkan begitu? Iya. Terus jawaban Anda apa? Jawaban saya bahwa ini bukan persoalan merendahkan dengan saya jelaskan di satu dokter, spesialis dasar di Puskesmas, wilayah Jakupan, bahkan untuk tindakan medis kita berikan setiap hari Sabtu dan tiap item itu ada di dalam peraturan daerah sehingga pendapatan mereka yang kita berikan setiap hari Sabtu itu adalah sah, sesuai dengan kinerja mereka di dalam melakukan tindakan medis selama satu minggu tersebut. Dan itu bisa diterima semua pihak? Terbuka, semua sudah komputerai, sudah online, sehingga badan pasien pun dengan sidik jarinya dia sudah tahu recording kesehatan selama menjadi pasien. Jadi gak kalah Mas Ragen lah ya. Pak Sayanta, terima kasih banyak Pak Sayanta ya. Jadi terima kasih sekali lagi sudah menonton. Saya terima kasih. Bagi yang percaya karma, mungkin ini sebuah pembuktian. Kalau dulu dia selalu mengkritisi pemerintahan, kali ini dia duduk di kursi panas. Seorang aktivis menjadi bupati. Kita panggil Bupati Wakatobi Hugwa. Terima kasih sudah datang ya Pak Uba. Terima kasih. Saya jujur saja merasa senang sekali, kalau ada orang yang biasa marah-marahin orang, mengkritik orang, sekarang dia duduk di situ. Sekarang jadi dimarahin? Dimarahin. Tapi nanti kita lihat bagaimana seorang aktivis menjadi bupati, dan apa saja yang dia lakukan untuk daerahnya. Terima kasih. Ini di tahun pertama sebetulnya sudah sukses. Karena saya seperti dari Gorontalo tadi, ya bukan lagi government mobile, mungkin saja mobile-mobile. Terima kasih. Terima kasih.